Pertemuan lima tokoh muda Nadatul Ulama dengan Presiden Israel berbuntut panjang. Selain terancam sanksi dari PBNU, pertemuan tersebut juga mendapatkan reaksi dari Presiden Joko Widodo. Pasca viral foto lima tokoh muda Nadatul Ulama yang berkunjung ke Israel dan bertemu dengan Presiden Isaac Herzog. PBNU segera memberikan sanksi pada mereka. PBNU juga menyayangkan hal itu terjadi di tengah agresi Israel ke Palestina. Ketua PBNU menilai, pertemuan dengan Israel dan Presidennya menyakiti hati umat Islam dan tidak sesuai dengan semangat yang dibangun PBNU dengan Palestina. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya dari jelas dari BWNUDKI akan melakukan proses termasuk dalam soal tadi itu, pengguna keterlibatan LDMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Kita aturan kita sudah cukup jelas dan rinci mengenai kesalahan dalam sanksi ini. Kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu, mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak mengurangkan itu. Nah, nanti akan diproses. Hal ini juga mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Ya, ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas sekali. Jadi, tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, posisi Indonesia sudah jelas terhadap konflik Israel-Palestina. Indonesia mendukung Palestina merdeka dan menjadi negara mandiri, sementara Israel selalu menolaknya. Tim Liputan Ainews melaporkan.